Intro PLT Bupati Kutai Timur Haji Kasmi Dibulang menghadiri sekaligus melaunching program Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Kampung Mandiri Tangguh Nusantara Singkama Bersatu di Dusun Tanah Datar Teluk Singkama Sangata Selatan Rabu 26 Agustus 2020 Dalam acara itu dirangkai dengan penanaman bibit sayur mayur, kemudian panen padi dan panen ikan air tawar Terakhir penyerahan BLT DD tahap 2 sejumlah Rp600.000 kepada warga yang terpilih Nampak hadir Kapolores Kutim, AKBP Indras Budi Purnomo, GM Pertamina EP Sangata Vil Hanip Setiawan, Perwakilan Danlanal Sangata, Para PPL, Jamat Sangata Selatan Hasdia, dan Ramil 090901 Sangata Unsur muspika, toko agama, dan masyarakat sekitar PLT Bupati Kutim Kasmi Dibulang mengungkapkan di tengah COVID-19 di momen suasana keterbatasan ini Ada satu daerah di Kutim yang mampu memberikan terobosan yang luar biasa Yakni Desa Teluk Singkama yang menjadi kampung tangguh Nusantara bernama Singkama Bersatu Intinya adalah di tengah kondisi COVID-19, di tengah suasana keterbatasan semua kegiatan-kegiatan Alhamdulillah masyarakat kita di sini lewat binaan Babin Kantimas, Babin Saf, Ibu Camat, Pak Kades, dan semua aparat yang ada di sini Melakukan satu kegiatan terobosan-terobosan yang luar biasa Ini semua bagian daripada kerja-kerja masyarakat kita untuk menanggulangi pasca COVID-19 Menanggulangi pangan kita, insya Allah kita doakan semoga program-program ini selalu ada Sehingga masyarakat kita tidak lagi ketergantungan terhadap bencana COVID-19 ini Sebagai inisiator Kapol Reskutim, AKBP Indras Budi Purnomo menyampaikan Hasil ini merupakan perintah dari pimpinan Polri Mengingat sebagai upaya menghadapi situasi pandemi COVID-19 Kampung tangguh yang dibentuk ini dengan tujuan yang pertama Itu masyarakat harus bisa secara swadaya untuk mengamankan dirinya sendiri melalui protokol COVID-19 Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Kemudian yang kedua, tujuannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Untuk menghadapi kesulitan ekonomi ke depan Dan situasi krisis ekonomi pangan Yang saat ini kita alami bersama bahwa masyarakat secara swadaya dan swakarsa Bisa melaksanakan program ketahanan pangan Yang tentunya bisa bersama-sama kita dijauhkan dari krisis pangan Untuk bisa menghadapi kesulitan ini Terima kasih Tim Prokutim melaporkan